Intro Beginilah suasana para penumpang kereta api yang sedang menikmati kopi di stasiun gubeng Surabaya Tak hanya menikmati, mereka juga belajar mengenai jenis-jenis kopi Indonesia Menariknya, semua kopi yang dinikmati penumpang tanpa membayar alias gratis Intro Ya, pembagian kopi gratis ini memang digelar oleh PT KAI Daud 8 Untuk memeringati hari kopi nasional yang jatuh pada 11 Maret Selain itu, juga mengenalkan berbagai macam kopi Indonesia Serta mengenalkan produk-produk kopi lokal dari para pelaku UMKM Agar tahu ya kepada masyarakat bahwa Indonesia ini banyak bermacam-macam kopi ya Tidak hanya kopi luwak saja ya Ini kan macam-macam kopinya Jadi kopi yang masyarakat tahu Tujuannya itu saja, bahwa kopi adalah produk benar-benar dari Indonesia Bagi Erika, pecinta kopi Dengan kegiatan ini cukup menarik bagi seperti dirinya Yang ibu rumah tangga dan jarang ke kafe Karena dapat menambah referensi jenis kopi Ya, bagus sih sebenarnya Biar semua juga tahu ya Kalau kopi juga banyak yang suka Tanya kopi, saya ini juga baru tahu saya Ini dari kulit kopi Baru pertama kali tahu gak kegiatan seperti ini di stasiur? Saya sering nganter ya, tapi kok juga baru tahu ini Sebanyak 9.500 kap kopi ini akan dibagikan di tiga stasiun Yakni stasiun Gubeng, Pasar Turi, dan Malang Mulai kemarin hingga hari ini 12 Maret Dengan menggandeng 45 barista lokal Yang tergabung dalam komunitas kopi Nesantara Selviwang JTV